Intro Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah yang jatuh pada hari Jumat 15 Juni 2018. Tak hanya tokoh masyarakat yang menghadiri open house bersama Presiden Joko Widodo, melainkan para pejabat tinggi negara dan para politisi juga turut hadir. Para pejabat negara seperti Menteri Sosial Idrus Marham, Komando Tugas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 10 pagi. Menanggapi hal tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri Anissa Pohan turut mendampingi untuk bersilaturahmi. Memasuki tahun politik, pria yang akrab di Sapa Ahaya ini mengatakan silaturahim di Hari Raya Idul Fitri mampu meredam kekuatan politik yang ada. Kita tahu tahun ini adalah tahun politik, apalagi tahun depan akan lebih panas lagi. Tetapi mudah-mudahan kita semua bisa saling menjaga diri, menahan diri dalam arti mencegah terjadinya konflik di antara kita. Kadangkala satu kata, satu kalimat bisa menghadirkan sebuah polemik yang berkepanjangan dan bahkan bisa memecah belah sesama anak bangsa. Mari kita hindari itu, walaupun tentu dalam politik adu gagasan, adu narasi, adu isu, itu biasa dan harus dilakukan karena rakyat harus memahami apa yang menjadi concern dari para calon pemimpinnya. Begitupun sebaliknya, para calon pemimpin juga harus berbicara tentang kesulitan dan juga permasalahan rakyat hari ini. Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Maraham berharap perayaan Idul Fitri 1439 Hijriya ini dijadikan momentum yang baik untuk saling bersilaturahmi antara elit politik. Saya Idrus Maraham, baik secara pribadi maupun selaku Menteri Sosial, mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin, disertai dengan satu harapan bahwa semoga hikmah dari Idul Fitri ini memberikan satu energi baru bagi kita dan itu bisa kita memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa ke depan. Saya kira itu saja. Dari Bogor, Jawa Barat, Suci Batrina dan Adi Darmohan Sasongko, Nusantara TV melaporkan.